Kepolisian sektor Tambang menggelar razia kendaraan di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang di Kecamatan Tambang, Kampar Riau. Polisi memberhentikan sejumlah kendaraan baik sepeda motor maupun roda empat untuk dilakukan pemeriksaan surat-surat dan kelengkapan kendaraan. Dalam razia ini, polisi lebih menyasar pada pelanggaran yang kasat mata. Setidaknya, lebih dari empat pengemudi kendaraan roda dua terpaksa harus dikenai sanksi tilang karena melanggar aturan. Ada pun kesalahan yang banyak ditemukan, yakni tidak menggunakan helm hingga tidak melengkapi surat-surat kendaraan. Kepolisian sektor Tambang, Ibtu Jufredi, mengatakan razia kendaraan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran ketertiban dan keselamatan masyarakat dalam berkendara. Dalam pagi ini, setelah apel pagi, kami minta melaksanakan dua satu. Razia di depan polisi Tambang, depan polisi, dalam menanggap operasi rutin kita begini. Bukan tiap hari, kita lihat situasi juga. Dalam keadaan banyak yang pengendaraan tidak mau mengikuti peraturan, maka kita ikuti razia. Kalau tilang tadi terakhir saya lihat empat, belum saat ini. Yang kebanyakan yang kita tilang roda doang, yang tidak pakai helm, tidak ada sim, yang kita tilang. Polisi mengaku akan rutin menggelar razia demi terwujudnya tertib berlalu lintas di jalan raya Pekanbaru Bangkinang, Kecamatan Tambang. Selama razia digelar, tidak sedikit pula pengendara harus balik arah menghindari razia polisi. Dari Kampar Hiau, Ahmad Disun dan Firman Domo melaporkan. Tidak, ada yang luar biasa, yang luar biasa.